Udah, biar saya suapin aja. Kamu harus makan sedikit, habis itu langsung minum obat. Udah gak usah dibantah. Gat, gue ada info soal Anggun. Info apa? Jadi, semua kekayaannya Anggun, aset properti yang dia punya, itu diwarisi sama dokter Harmon. Tapi, diantara semua aset itu, ada beberapa properti yang bermasalah. Bermasalah gimana? Sebentar. Salah satunya itu ada restoran yang akan dijual sama si Anggun. Nih, dulu liat iklan ini. Dan ada beberapa properti juga, yang akan dijual sama si Anggun. Seperti gue udah rencana. Tapi, bisa lebih dekat sama Anggun. Nih, kita jalan. Kemana? Udah ikut aja. Masih. Iya, pak. Jalan. Siapa? Iya, Abun, Nita. Kamu kok tidurnya kayak gitu? Nuna. 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 Dia mengigau nama itu lagi. Berarti, benar kemarin itu aku gak salah denger. Anggun. Nuna. Sorry, saya cuma mau benerin posisi tidur kamu. Harusnya kamu tuh jangan paksain diri untuk bangun. Lebih baik kamu itu istirahat. Dokter bilang luka kamu itu cukup parah. Kalau kamu tetap maksain, takutnya akan lebih parah. Wah. Saya harus segera pergi dari sini. Lebih baik kamu sembuh dulu baru kamu pergi dari sini. Saya gak bisa lebih lama di sini. Saya harus pergi. Di sini itu aman. Lebih baik kamu sembuh dulu sebelum kamu pergi dari sini. Tagian kamu itu pasien papa saya. Kalau beliau masih hidup, dia juga pasti akan ngerawat kamu. Saya udah bawain kamu bubur dan obat dari dokter buat diminum. Terima kasih. Biar saya makan sendiri. Udah, biar saya suapin aja. Kamu harus makan sedikit, habis itu langsung minum obat. Udah gak usah dibantah. Udah. Oke, tolong jaga rumah saya, terutama bagian pavilion. Di dalamnya itu ada mantan pasien papa saya yang terluka. Tolong jangan biarin dia kemana-mana, karena lukanya itu sangat parah. Baik, pelaksanaan. Kalau gitu sekarang saya mau pergi, dan kabarin saya gak ada apa-apa ya. Baik. Gimana nih? Anggun? Gimana nih? Ada apa ya datang ke sini pagi-pagi? Maaf ya kalau memang saya datang ke sini tanpa kasih tau kamu. Tapi sebelumnya kenalin dulu ini sahabat saya dan juga orang kepercayaan saya. Anggun. Anggun. Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau membicarakan soal dasaran dokter Arman yang akan menjual. Kamu mau membelinya? Saya dan dokter Arman itu sama-sama seorang bisnismen. Dan kalau gak salah saya pernah cerita sama kamu. Kalau saya dan dokter Arman itu hampir melakukan kerja sama, dan saya ingin investasi di salah satu restoran yang dia punya itu. Dan sepertinya itu adalah restorannya yang kamu mau jual ini. Jadi kamu mau investasi? Ya. Restoran itu gelunya sangat bagus. Sayang kalau saya beri duang. Ya, sebenarnya saya terpaksa sih menjual ya. Karena saya kurang paham kalau bisnis masalah F&D. Kalau soal itu dan kamu memang setuju mau bekerja sama dengan saya, ya, akan saya urus semuanya. Soal SDM, nanti bisa kita semualah yang ngurus. Kamu gak usah khawatir soal itu. Oke, baik. Tapi kalau boleh kita bicarain hal ini lain kali dan lebih detail. Kalau sekarang kayaknya gak enak banget kita ngobrolnya di halaman rumah. Iya, oke. Sekali lagi, sorry. Ya udah, kalau kita saya permisiin dulu. Silahkan. Jadi, rencana lo adalah mencegah Anggun menjual restoran itu. Dan memilih untuk berinvestasi di sana, kan? Iya. Karena dengan begitu, gue bisa terus ketemu dengan Anggun. Karena hubungan bisnis. Dan gue pasti kan bisa lebih dekat sama dia. Dan gue akan lebih luluasa. Untuk mendapatkan informasi yang gue perlu tahu. Iya. Iya. Itu juga sih. Aku jadi penasaran deh. Gimana reaksi wanita itu setelah dapat paket kejutan dari aku. Lebih baik sekarang aku telpon Nuna. Karena ada teror itu mama jadi menangis terus. Siapa orang yang menyirim paket itu sebenarnya? Anggun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nuna. Kamu ada waktu nggak hari ini? Aku mau ngajak kamu ketemuan di cafe kemarin. Aku minta maaf banget, Anggun. Kalau hari ini aku nggak bisa. Kenapa, Nuna? Mama aku lagi sakit soalnya. Ya ampun. Emangnya tante sakit apa, Nuna? Cuma sedikit nggak enak badan aja kok. Aku boleh nggak main ke rumah kamu? Sekalian aku mau jenguk tante meta. Boleh, boleh. Dengan senang hati, Gun. Pasti mama juga senang kedatangan kamu. Nanti aku Sherlock ya alamat aku di mana. Oke, Nuna. Wanita itu pasti kena mental. Dapat kiriman paket bedong dan topi bayi yang berumaran cat merah seperti darah. Rasain. Ini baru pembalasan kecil dari aku. Apapun 6ب tahun. Sampai jumpa. Di gelap. Kata dari aku. Terima kasih.